Selamat pagi, salam sehat kembali buat kita semua sahabat tani dimanapun berada. Pada saat ini saya kembali mengunjungi tanaman mentimun. Di usianya bisa dikatakan belum sampai 30 hari, masih di bawah 30 harian. Di saat musim kemarau, inilah keadaan lahan ini ya. Di area rendah, sangat cocok ditanami sayur-sayuran. Seperti apa lahan ini di saat musim hujan, saya sampai tak bisa lewat ya karena banjir. Sekarang lahan ini di saat agak sedikit kemarau, ini lahan ini memang cocoknya ditanami dengan berbagai jenis tanaman pelawih hijau. Tak usah berlama-lama, mari kita saksikan video berikut ini supaya bisa memberikan semangat baru buat kita semua sahabat tani dimanapun berada. Mari kita saksikan. Oke sahabat tani seperti ini, lahan rendah yang di saat musim hujan, ini semua terendam dulunya ya, ditanami jagung sampai berlumpur ya. Sekarang di saat musim kemarau, kembali terus digarap, ditanami mentimun pada saat ini. Bisa dikatakan mentimunnya sangat subur sahabat tani. Di saat musim kemarau seperti saat ini, sampai kanal-kanalnya yang dulu terkenang ya, kembali kering ya, seperti ini. Ini sampai kering ya, paretnya kering. Kalau musim kemarau ini berkepanjangan, ya sulit juga. Tapi kalau curah hujan sesekali datang, tanaman ini akan kembali subur. Seperti itu sahabat tani. Saking area ini, walaupun di musim kemarau, bisa dikatakan sudah hampir satu bulan ya, tidak datang hujan di daerah kami ini. Ini masih terlihat lembab ya, tanahnya masih terlihat lembab. Karena memang lahan ini masih ada unsur-unsur gambut ya di area ini. Sehingga untuk penanaman sayuran di saat kemarau memang sangat cocok di area ini. Bisa kita lihat ya sahabat tani, saya sengaja ke sana ada tanaman kacang panjang, tanaman mentimun. Ini sahabat saya lagi memasang lanjaran-lanjaran seperti ini ya, seperti di video-video sebelumnya. Saya mengulasnya buat kita, hanya cukup dikasih tali seperti ini untuk rambatan mentimun ini nantinya. Seperti itu. Di usia-usia seperti sekarang ini, dikasih pupuk MPK ya. Rajin dikasih pupuk MPK, ini masih ada terlihat pupuknya. Seperti ini saja pemberian pupuknya sahabat tani. Bisa dilihat tanaman mentimunnya sudah mulai naik semua ya. Ini kiri-kanan semua mentimunnya pada saat ini. Karena di daerah kami ini, bisa dikatakan peminat mentimun itu cukup luar biasa ya. Tidak ada putusnya. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi kesediaan mentimun ini selalu dipersiapkan sahabat tani di daerah saya. Selalu ada, karena peminat mentimun ini sangat disukai di daerah kami ya. Karena daerah kami ini termasuk daerah panas ya. Jadi, sangat banyak konsumen yang memerlukan mentimun ini untuk dikonsumsi. Seperti itu sahabat tani. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan semangat baru bahwa penanaman di area daerah kami ini di saat kemarau tidak menghalangi sahabat tani untuk selalu berkarya. Malah bertambah semangat ya. Karena area ini memang termasuk area yang sangat rendah. Di saat musim hujan malah justru dia kurang diuntungkan ya. Tetapi kalau saat ini juga di saat kemarau sesekali, kalau bisa permintaan sahabat tani di daerah kami ini bisa datang hujan. Untuk menambah kesuburan dari tanaman yang sudah ada ini. Demikian. Oke sahabat tani, demikianlah ulasan tentang tanaman mentimun di lahat rendah. Di saat musim hujan ini semua lahat ini banjir. Sekarang di saat agak kemarau, bisa dikatakan tanaman yang ditanam di sini semua diisi tanaman. Sangat subur. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan informasi baru, semangat baru buat kita semua. Bahwa keadaan bercocok tanam di daerah kami inilah adanya. Tetaplah berkarya, tetap semangat. Selagi kita semua masih diberikan kesehatan. Salam tani, salam sehat buat kita semua. Sahabat tani dimanapun berada. Selamat menikmati.